Hai Hai Baik anak-anakku Selamat malam warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik anak-anakku Kemarin, minggu kemarin, hari Kamis kemarin, masa pelajaran apa? Masa-masa Masa-masa Sekarang Hari Lagi Sekarang, kita akan Mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam Sosial Itu biasa disebut dengan IPAS Namun, sebelum itu Pak Guru akan Mengajak Adik-adikku untuk berdoa dulu Siapa berdoa disini? Ayo TV tombolnya Berdoa dulu Lomba duduk Raki Siap Siap berdoa 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 hari ini adalah ikhlas dan materi topik kita pada pagi hari ini adalah wujud zat dan perubahannya jadi mengurangkan berusaha dulu topiknya ya Nah yang dimana anak-anak sekalian ya dari topik atau judul ini saja kita akan menelah atau akan mengamati atau kita akan praktik langsung kita akan praktik langsung namun sebelum besok Pak Guru akan memberitahukan bahwa apa sih tujuang pelajar kita pada pagi hari ini nah tujuannya itu supaya kita bisa membuktikan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan untuk benda dengan kita akan membuktikan dan anak-anak sekalian tahu guys Badu tahu tahu nilil tahu tahu hai nama tahu itu semua pertama namanya yang padat nah saya kita akan memperhatikan langsung ya kemudian yang kedua cair yang ketiga apa nah contohnya cair ke padat contohnya seperti apa semuanya bisa ayo dapat apa-apa es batu bisa juga cair ke saya pada dengan cara membuka kita tahu di dalam kumpulan bungkas ya itu contoh satu contoh dari cair ke padat kemudian apa lagi contoh dari cair ke gas apa cair ke gas apa bumu kebitar kemudian contoh dari padat ke gas padat ke penjualnya segelanya bagaimana seperti apa padat ke-sair atau tetap seperti apa padat ke jahe bisa atau seperti nilil dan di sini kau buruk akan membuktikan Hai pada ada ada bisa mencair apa enggak dalam keadaan seperti apa bisa mencairkan bisa mencair tapi dalam keadaan seperti apa apa-apa nggak bisa mencairkan sebabnya itu tapi bisa dia juga mencairkan saya dengan cara dengan cara apa di dipanaskan bisa juga sekarang saya akan membagikan nomor dulu ini ini namanya kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga nah sekarang aku akan masih lagi lompok baru akan mengasih sebuah proyek atau benda jadi nah dia menguap bisa nggak sekarang kita berikutnya ya langsung tak hai hai